Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang cara penggunaan obat anti hipertensi adalat oros simak ya teman-teman jadi teman-teman adalat oros ini merupakan obat golongan kalsium channel blocker nah obat ini digunakan untuk mengatasi obat mengatasi penyakit hipertensi nah untuk cara penggunaannya sebenarnya hampir sama dengan obat anti hipertensi yang lain yaitu obat ini harus dikonsumsi rutin setiap hari nah tetapi obat ini tidak akan menyebabkan kerusakan ginjal justru hipertensinya lah, hipertensi yang tidak terkontrol lah yang menyebabkan kerusakan ginjal tersebut nah obat ini bisa dikonsumsi sebelum atau sudah makan, tidak masalah mengenai waktu pun sebenarnya tidak masalah mau pagi, siang, malam tidak masalah yang penting rutin dikonsumsi jika teman-teman mengingatnya ketika pagi maka konsumsilah obat ini pada pagi hari jika siang, konsumsilah siang jika malam, konsumsilah malam tidak masalah ya teman-teman obat ini tidak perlu dikunyah atau diletakkan di bawah lidah cukup dikonsumsi seperti obat biasa saja justru obat ini jangan dikunyah ya teman-teman atau dihancurkan tetapi ditelan utuh nah sebaiknya ketika mengkonsumsi obat ini hindarilah konsumsi jus grapefruit selama mengkonsumsi obat ini karena bisa menurunkan respon obat atau distribusi obat atau jumlah obat ya teman-teman jumlah partikel obat di dalam darah nah jadi obat ini dikonsumsi cukup satu kali sehari dapat dikonsumsi sebelum atau sudah makan obat harus dikonsumsi harus ditelan utuh jangan dikunyah atau dihancurkan dan hindari konsumsi jus grapefruit selama mengkonsumsi obat ini nah itulah aturan pakai yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat adalat oros atau nipedipin oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang cara penggunaan obat ini jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih salam sehat